Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma bariklana fi syabana wa balikna ramadhan Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilmah Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada baginda Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabi Allah Kaum muslimin, bapak ibu yang berbahagia Pagi ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian Perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini Sedikit mengulang apa yang telah kita sampaikan pada bulan lalu Iaitu tentang Siapa yang menemani seseorang setelah meninggal Agar nantinya nyambung dengan materi kita pagi ini Setelah kita meninggal Kita pun berada di alam barzakh Ya'ti rojulun Datang seorang Hasanul wajihi Wajahnya yang begitu tampan Enak dipandang Wahasanul siyabi Berpakaian bagus Enak dilihat Watayyiburrihi Dan aromanya yang begitu wangi Lalu kemudian orang ini berkata Abashir Berbahagiala engkau wahai maik Wahai jenazah Lalu jenazah itu bertanya Man anta Kamu siapa Fawajuhu kaladhi Yaji'u bilkhair Saya lihat dari Parasmu Dari wajahmu Kamu datang menemui saya Membawa berita baik Kamu ini siapa Lalu kemudian kata orang ini Ana amalu kasaleh Saya adalah amal baikmu Setelah itu Si mahi tadi berkata Ya Rabbi Ya Tuhanku Aki misa'ah Segera tegakkan kiamat Mengapa si mahi itu Minta ditegakkan kiamat cepat Hatta Arji'a Ila ahli Wa mali Sehingga aku kabarkan Kepada Keluarga ku Dan hartaku Sebab Si mahi tadi melihat Kenikmatan Kenikmatan-kenikmatan Yang akan diberikan Karena Berbuat baik Semasa hidup di dunia Dan hartanya itu Digunakan Untuk kebaikan Maka dia ingin bersegera Mengabarkan kepada Ahli keluarganya yang di dunia Bahawasanya Janji Allah itu Ternyata benar Ini kepada orang yang pertama Kepada orang yang kedua Datang seseorang Yang wajahnya begitu jelek Yang berpakaian Begitu buruk Dan aromanya Yang begitu busuk Kata orang ini Abshir Berbahagialah Engkau Wahai maid Dia pun kaget Man antah Kamu siapa Kamu datang Kepada aku Saya lihat Bukan membawa kebaikan Tetapi Membawa Keburukan Kamu ini siapa Kata orang ini Ana amalukal khabiz Saya adalah Amal burukmu Ini ternyata Di dunia Semasa hidup Orang ini Melakukan dosa Berbuat Bukan karena Allah Berbuat Karena manusia Pesuruh Jadi apa yang Dibuatnya itu Tidak murni Datang daripada Hati nuraninya Karena ada Tekanan Karena ada Dorongan kiri kanan Sehingga Dia berbuat Perbuatan itu Bukan karena Allah Apa akibatnya Kalau orang berbuat Bukan karena Allah Apakah Bernilai pahala Atau tidak Tidak Maka sia-sia Amal orang tersebut Maka kasihan Sekali Kalau ada orang Berbuat Bukan Bukan Dorongan Dari Dalam hatinya Dorongan Karena orang lain Mungkin Ada kepentingan Di sana Maka orang tersebut Diceritakan oleh Allah Maka amalnya itu Seperti debu Yang berterbangan Apa makna Debu yang berterbangan Tak ada nilainya Tak ada artinya Datang segudang Amal di mata manusia Tapi ternyata Amal itu Tidak bernilai Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Datang malaikat Dari arah kepala Fala yu jadu syai'un Tak ada yang datang Membela dia Datang dari arah kanannya Fala yu jadu syai'un Tak ada juga Yang datang Dari ke arah kanannya Wa an yasarihi Dari kirinya Fala yu jadu syai'un Wa an jilaihi Fala yu yadu syai'un Dari empat penjuru ini Tak ada satupun Amal baik Yang dilakukan di dunia Datang kepada dia Tapi kan amal baik Kenapa tak datang Baik di mata manusia Tapi tidak baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala Ada situ seharusnya Kita selaku orang beriman Muncul rasa takut Saya ini berbuat Kerana siapa ya Saya ini datang ke masjid ini Kerana siapa Saya ini bersedekah Kerana siapa Saya ini membantu orang Kerana siapa Kerana humanisme Atau kerana Allah Kerana patriotisme Atau kerana Allah Dia perbuatannya sama Tetapi dalam catatannya berbeda Lalu kemudian Bapak ibu ini Melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah selesai Urusan malaikat ini Maka orang tersebut Dibawalah Ketempat Penyiksaan Ini Yang kita bahas Pagi ini Orang-orang yang disiksa Di alam kubur Kenapa dia disiksa Kenapa dia diazab Ya kerana dosa Bukankah di dunia Orang itu berbuat baik Di mata manusia Ya Tapi di catatan malaikat Rokib dan Atib Kiroman Kati bin Ternyata tidak Bentuk azab pertama Yang dirasakan oleh orang yang Kita ceritakan tadi Yang wajah Buruk datang kepada dia Yang berpakaian buruk Kemudian yang aromanya Begitu busuk Datanglah kepada dia Kata Rasulullah S.A.W Tadi malam saya melihat Artinya perlu bermimpi Ada dua orang yang datang Kepadaku Atayani Lalu kemudian Fa'akhazabiyyadi Memegang tanganku Fa'akhrajani ilal ardil muqaddasati Dibawanya aku ke negeri yang disucikan Baitul Maqdis Fa'itha rajulun jalisun Warajulun qa'imun Tiba-tiba aku melihat ada dua orang Yang satu tegak Yang satu duduk Biadihi kalubun min hadid Di tangannya Ada pengait Yang terbuat dari besi Ini berita Alam gaib Yang disampaikan Nabi kepada kita Beliau bermimpi Setelah mimpinya itu Ada dua yang datang Dua ini adalah para malaikat Dua malaikat yang datang Kemudian menarik tangannya Lalu kemudian dibawa ke suatu tempat Ternyata di sana Ada dua orang yang sudah menunggu Yang satu sedang duduk Yang satu sedang berdiri Di tangannya ada Kait Besi Pengait yang terbuat dari besi Orang ini Yang membawa pengait dari besi ini Memasukkan Pengait itu Ke mulut seseorang Syedikihi Dimasukkan ke mulutnya Hatta yablu Ghaqafahu Sampai Ditarik ke Tengkuknya Ini ilustrasi dari Nabi Bapak Ibu Begini Ketika Allah Menceritakan tentang Perkara gaib Atau perkara Akhirat Ataupun Nabi menceritakan tentang Alam barzah dalam Akhirat Yang diceritakan itu Hanya yang dapat Ditangkap oleh Nalar manusia Ada pun yang Sesungguhnya Lebih dahsyat Daripada itu Disebutkan Seperti di hadis ini Itu ilustrasi Agar manusia terbayang Misalnya begini Ketika Allah Cerita tentang surga Di surga itu Kalau kita lewat Kutufu Hadaniya Pohon-pohon itu Langsung menunduk Dan minta dipetik Buahnya Disana ada Sungai yang terbuat Dari madu Sungai yang terbuat Dari susu Terbayang tak Oleh akal kita Tak pernah terbayang Seperti apa Hakikatnya Maka kata Nabi Wala udhunun samiat Tak pernah didengar Oleh telinga Wala ainun ra'at Tak pernah dilihat Oleh mata Wala khatara Ala kalbil bashar Tak pernah Terlintas di hati manusia Yang sesungguhnya Kehidupan di alam Akhirat tersebut Yang diceritakan oleh Allah dan Rasul Hanya yang dapat Ditangkap oleh Lalan manusia Maka Yang diceritakan Dalam hadis ini Yang dapat kita tangkap Kalau manusia Punya mulut Lalu kemudian Ditarik pengait Yang terbuat Dari besi Sampai ketengku Kira-kira Koyak atau tidak Habislah Mulut itu Dan dilakukan pula Mulut kirinya Dari kanan Ditarik sampai ke belakang Sehingga Koyak Kemudian dari kiri Tarik ke belakang Sampai koyak pula Kemudian mulut itu Kembali lagi Utuh lagi Habis itu Dikoyakkan lagi Utuh lagi Dikoyakkan lagi Diutuhkan lagi Terus seperti itu Sampai kapan Sampai hari kiamat Ada ayat Dia menceritakan Tentang azab neraka Azab neraka itu Ketika orang itu Derebus di neraka Melepuhlah kulitnya itu Kemudian Membengkak Membesar Pecah Kembali lagi Terbayang Kayak apa itu Kira-kira itu Nak sampai akal kita Al-Quran hanya menceritakan Ketika mereka direbus Melepuh Pecah Utuh lagi Melepuh Pecah Utuh lagi Kata Allah Liya zuqul azab Tujuannya adalah Agar manusia itu Merasakan azab Kau di dunia kan tidak Ketika orang itu Misalnya sakit keras Lalu kemudian dia meninggal Sekali itu saja Tak akan merasakan Yang kedua kali Tangan yang dipotong Putus Atau dikecelakaan Terbanting Sobek ini badan Meleleh Sembuh lagi Kalau dia meninggal Sekali itu saja Kau terjatuh lagi Baru dia merasakan Hal yang sama Mungkin lebih Daksat Mungkin lebih Lebih kurang daripada itu Maka Allah dan Rasul Yang menceritakan Tentang kehidupan Di alam barzak Apa yang Hanya dapat Ditangkap Oleh Akal manusia Faya'udu Fayasna'u Mislahu Kembali lagi Hadaya'udu Kemudian dia buat Lagi oleh Malaikat itu Seperti itu Kembali lagi Diulang lagi Dah Kembali utuh Mulutnya Disobek lagi Utuh lagi Mulutnya Disobek lagi Liyazukul azab Untuk merasakan azab Lalu kemudian Bertanyalah Seseorang Mahazah Ini apa Penyebabnya apa Sehingga Orang ini Dia azab Dimaksudkan Pengait Besi Ditarik Ke belakang Koyak Dia mencerit Kesakitan Kembali utuh Lagi Ditarik lagi Koyak Lagi Fayasmi'u Fayasmi'u Didengar oleh Ma bainal Masyriq wal maghrib Teriakan Teriakan itu Didengar oleh Orang yang berada Di timur Dan di barat Illa Saqolain Kecuali dua Jin Dan manusia Dua ini sajalah Yang tak mendengarkan Azab kubur Kita tak diberi Akses Untuk mendengarkan Jeritan Siksa kubur Karena Kalaulah Kita dengar Bapak Ibu Seperti dengarnya Para hewan Para nabi Dan para rasul Serta malaikat Kata rasulullah Lau da'au tukum Andai aku Berdoa kepada Allah Asma'u Aku mendengarkan Tasma'u Ma asma'u Kalian dengar Apa yang aku Dengarkan Maka kalian Akan berlarian Takkan sanggup Takkan kuat Mendengarnya Siksaan kubur tersebut Itulah rahasia Mengapa kita Tak mendengarkan Kalaulah kita Mendengarkan Bapak Ibu Takkan ada Orang yang Hianat Takkan ada Orang yang Orang yang Mengintimidasi Orang Takkan ada Orang yang Menzalimi Orang Di situlah Ujian kita Orang ini Insaf atau tidak Diberikan kitab suci Ini Informasinya Ketika Orang-orang Munafik itu Ditanya oleh Malaikat Mata Kulufi Hazar Rajul Allah Zita Shadubikum Apa pendapatmu Tentang laki-laki ini Orang munafik itu Mengatakan Ah Ah La'adri La'adri Saya tak tahu Saya tak tahu Aku Lumaya Kulunas Aku hanya Ikut-ikut orang Saja Ah La'adri La'adri Terus Apa pendapatmu Tentang orang ini Ah La'adri Ah Jangan-jangan La'adri Itulah ucapan Orang-orang Munafik ketika itu Itulah ucapan Orang-orang yang Dia berbuat Bukan kerana Allah SWT Maka mesti Kita berhati-hati Dalam beramal Kita beramal Sering ganggu Setan Kerana setan itu Dibisikannya kita Awal datang Niatnya bagus Tapi kerana Ada pertengahan jalan Ada orang yang Menitipkan Ah kamu begini Nanti ya begini Begini-begini Oh Gak apa-apa Kata Nabi Ish masyiktah Silakan kamu hidup Semaumu Kamu tak solat Silakan tak solat Kamu tak zakat Silakan tak zakat Kamu Menusak orang Silakan menusak orang Kamu menulitkan orang Berbuat zolim Pada orang Silakan Ish masyiktah Silakan buat Semaumu Tapi ingat Kamu pasti mati Kau dah mati Kata kubur Faih Faih Tengok nanti Nanti apa Aku buat Kepadamu Kamulah orang Yang aku Benci Ala Zohri Ilaya Orang yang Berjalan Di atas Perutku Kamulah dunia Aku benci Silakan Kamu berbuat Sema Tapi Al-An Kata nak kubur Faih Walitu Kal-Yawma Pada hari ini Urusanmu Dilimpahkan Kepada Akulah yang Bertanggungjawab Hari ini Inilah berita Alam gaib Yang Nabi Sampaikan Kepada kita Dan Bukti ilmiahnya Tak ada Saya Belum pernah Kesana Ibu-ibu Belum pernah Kesana Kita hanya Tahu dari Al-Quran Dan dari Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tanya Mahada Siapa Orang ini Orang ini Siapa Kata Kata Nabi Nabi Menjawab Al-Qadhab Orang yang Pendusta Pendusta Ini kan Luas maknanya Bapak Ibu Aru'aita Lazi Yukazibu Nabi Din Taukah Kamu orang Pendusta Agama Ada Pendusta Agama Ada Pendusta Dalam Bidang Janji Nabi Tak sebutkan Pendusta Itu Siapa Yang Sebutkan Kazab Pendusta Saja Dalam Riwayat Lain Kazab Hanya Pendusta Maka 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 Bisa Jadi Pendusta Ini Pendusta Dalam Agama Nampaknya Alim Rupanya Tidak Nampaknya Dekat Dengan Dusta Tidak Lain Maksud Dia Nampaknya Itu Orang Yang Berkhidmat Untuk Dia Ternyata Maksud Dan Tujuannya Itu Berbeda Atau Termasuk Pendusta Juga Kalau Dalam Ayat Tau Kamu Orang Pendusta Agama Itu Orang Yang Menyanyakan Anak Yatim Itu Termasuk Kalau Kaitannya Dengan Dengan Perbuatan Orang Pendusta Itu Berjanji Mengingkari Pak Ustaz Tapi Kalau Dia Taubat Macam Mana Dulu Banyak Dia Berdusta Pada Orang Dusta Janji Palsu Sebagain Tapi Taubat Dia Kalau Taubat Itulah Keistimewaannya Bapak Ibu Orang Yang Taubat Dari Dosanya Kamala Dan Balahu Dia Tak Berdosa Tapi Betul Betul Taubat Betul Betul Dia Menyesali Perbuatannya Itu Dan Berbalik Arah 180 Derajat Bukan 360 360 Balik Lagi Ke arah Berarti 360 Berarti Samanya Ke Titik Awal 180 Berbalik Dia Yang Dulunya Mungkin Orang Yang Paling Benci Dengan Islam Yang Dulunya Orang Yang Tak Suka Dengan Orang Islam Sekarang Dia Orang Yang Suka Berbalik 180 Ada Juga Yang Balik 90 Derajat Ada 10 Derajat Mendengar Pengajian Seperti Ini Ada Yang Balik 30 Derajat Tidak Apa-apa Menting Adalah Sedikit Banyak Ini Bagian Pertama Di Orang Yang Pendustad Lalu Lalu Kemudian Kata Nabi Saya Dibawa Lagi Meluju Tempat Yang Lain Satu Tempat Selesai Dibawa Tempat Yang Lain Hata Hatta Ataina Ala Rajulin Muttaji'in Ala Qafahu Warajulun Qaimun Ala Raksihi Kami Melihat Ada Orang Yang Sedang Memukul Kepalanya Dia Ambilnya Batu Pecahkan Kepalanya Dah Pecah Kepalanya Sembuh Lagi Ambil Batu Pecahkan Lagi Kepalanya Setelah Itu Sembuh Lagi Ambil Batu Pecah Lagi Terus Begitu Dilakukannya Lalu kemudian Rasulullah Tanya Siapa Ini Siapa Ini Siapa Orangnya Ternyata Orang Yang Menyesal Penyesalan Apa Penyesalan Semasa Hidup Tidak Memanfaatkan Waktu Yang Digunakan Karena Gambar Orang Menyesal Itu Kan Pegang Kepala Aduh Kenapa Tidak Lakukan Kenapa Tak Saya Ambil Kesempatan Itu Biasa Kepala Yang Dipegang Mengeluh Ini Kiasan Nabi Diambil Batu Pecahkan Kepala Kenapa Dulu Tak Saya Lakukan Itu Kenapa Saya Dulu Berbuat Itu Bukan Kerana Allah Kenapa Bukan Kerana Bukan Kerana Allah Subhanahu Wa ta'ala Saya Diberi Harta Oleh Allah Ada Yang Ingin Bantuan Saya Kenapa Allah Kenapa Saya Tak Berikan Sedikit Ada Di antara Saudara-saudara Kita Yang Sedang Melakukan Pembangunan Masjid Di orang tua Kami Pak Pak Said Luqman Dan Kawan-kawan Membangun Masjid Di Berlin Bagi Orang Yang Sudah Dapat Berita Itu Mungkin Sedikit Diberinya Tak Perlu Banyak Sedikit Saja Mungkin 5 000 10 000 Karena Berita Saya Sampai Kepada Dia Ketika Berita Sampai Diberikan Sedikit Dari Hartanya Penyesalan Itu Hilang Misalnya Ada Orang Yang Susah Dia Punya Kemampuan Di Situ Diberi Agar Tidak Muncul Penyesalan Di Kemudian Hari Kalau Sudah Menyesal Di Kemudian Hari Banyak Ayat Yang Menceritakan Jika Engkau Melihat Orang-orang Yang Zolim Orang-orang Yang Durhaqah Itu Ketika Di Dunia Tidak Memanfaatkan Fasilitas Yang Allah Berikan Apakah Dia Sebagai Orang Yang Memiliki Kebijakan Atau Orang Yang Memiliki Kekuatan Atau Orang Yang Diberi Harta Yang Lebih Tidak Digunakannya Kesempatannya Itu Rabbana Abusorna Wasami'na Ya Tuhan Kami Kami Sudah Melihat Betapa Pedinya Azab Dan Kami Sudah Mendengar Betapa Sakitnya Siksaan Farji'na Kembalikan Kami Ke Dunia Untuk Apa Mereka Minta Dikembalikan Karena Ingin Beramal Salih Na'mal Salihah Inna Mungkinun Kami Termasuk Orang-orang Yang Yakin Karena Nanti Yang Ditinggok Di Akhirat Kita Kumpulkan Poin-poin Ini Bahasa Saya Bukan Bahasa Hadis Bukan Bahasa Ulama Poin-poin Apa Maksud Poin Ini Bapak Ibu Kemajid Ada Satu Poin Bapak Ibu Berzikir Ada Satu Poin Bapak Ibu Baca Quran Ada Satu Poin Kemudian Bersedekah Membantu Orang Bantu Masjid Membantu Enak Yatim Apalagi Nanti Dekat Bulan Puasa Poin-poin Poin Poin Banyak Yang Kita Kumpulkan Kemudian Itulah Yang Kita Hadapkan Kepada Allah Ya Allah Ini Yang Aku Lihatkan Kepada Orang Itu Diterima Pun Oleh Allah Tapi Orang Yang Tidak Yang Diceritakan Oleh Nabi Ini Menyesal Dia Mengapa Dulu Aku Tak Lakukan Itu Tapi Apakah Orang Itu Bisa Lagi Kembali Ke Dunia Tidak Karena Sudah Diikat Oleh Barzah Barzah Artinya Penghalang Pembatas Sekat Yang Tak Mungkin Lagi Ditembus Oleh Orang Yang Berada Di Alam Barzah Saat Ini Maka Makna Ini Tidak Ada Orang Yang Sudah Meninggal Balik Lagi Ke Rumah Karena Tak Mungkin Dia Tembus Barzah Itu Tapi Kalau Di Alam Mimpi Bisa Bertemu Nabi Bisa Bertemu Dengan Orang Sudah Meninggal Kita Pun Bermimpi Bertemu Dengan Ayah Kita Dengan Mak Kita Bisa Di Alam Mimpi Dan Itu Dalilnya Terdapat Dalam Surah Az-Zumar Ayat 42 Bapak Ibu Nanti Tengok Surah Az-Zumar 42 Baca Terjemahannya Atau Baca Tafsirnya Yang berbahasa Indonesia Itu Bisa Kita Bertemu Orang Yang Sudah Meninggal Sebelum Kita Tidur Ada Beberapa Amalan Di Antaranya Ada Doa Yang Doa Itu Kita Baca Sebelum Tidur Doa Ini Khusus Doa Sebelum Tidur Apa Doanya Itu Doa Yang Biasa Itu Yang Luar Biasa Kata Nabi Iza Ataita Madja Aka Kalau Kamu Mut Tidur Fatawad Doa Alal Fatawad Doa Aka Li Solah Beruduk Seperti Wuduk Seakan Akan Kamu Akan Solat Sumat Taji Ala Syikikal Aiman Kemudian Berbaring Arah Ke Kanan Summa Kul Kemudian Ucapkan Ini Dia Doanya Allahumma Aslam Tu Wajhi Ilaika Lima yang kita Minta Ada yang hafal Yang hafal Saya kasih hadiah Lima Apa Manfaatnya Kata Nabi Fa'in Mut Tamin Lailatika Kalau Engkau Meninggal Pada Malam Itu Fa'antah Alal Fitrah Engkau Meninggal Dalam Keadaan Fitrah Suci Bersih Ini doa Nabi Nabi Minta Amalan Kita Bisa Bertemu Dengan Orang Yang Telah Meninggal Alam Mimpi Tapi Kalau Roh Yang Sudah Meninggal Tidak Berada Alam Barzah Sampai Hari lalu kemudian bapak ibu yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi dibawa lagi ke tempat yang lain iaitu ke suatu tempat iaitu dibawa ke suatu tempat yang mana tempat itu sangat kotor sekali ada yang mengatakan itu adalah nahrun sungai nanah direndam orang di sini kemudian setelah rendam membusuk kemudian diangkat lagi ke atas sembuh lagi, dimasuk lagi situ kemudian diangkat lagi dimasuk lagi, terus begitu yang dirasakan sampai datangnya hari kiamat ditanya oleh Nabi siapa orang ini sehingga begitu dahsat siksaan yang dia dapat kata dia orang ini semasa hidup di dunia orang yang melakukan zina jadi ternyata di alam barzah itu ini dosanya, ini azabnya ini dosanya, ini azabnya ini dosanya, ini azabnya ini kebaikannya, ini balasannya ini kebaikan, ini balasannya di akhirat juga seperti itu nama-nama neraka itu kan banyak salah satu namanya adalah neraka sakor sakor bukan sokor sakor, sakor artinya burung elang sakor arti neraka sakor ditanya oleh pengundi surga kepada pengundi neraka masalah kakum fi sakor apa yang menyebabkanmu masuk neraka sakor ini dijawab oleh kami tak solat miskin kami tak mengeluarkan harta kami untuk orang miskin orang yang susah kami dulu di dunia membicarakan kebatilan kebatilan kalau merancang yang buruk cepat kebatilan tidak ada waktu-waktu rapatnya untuk merancang yang buruk tadi menjatuhkan kawan bisa jadi menjatuhkan orang yang tak disukai mungkin menjatuhkan macam-macam lah kami bicarakan keburukan-keburukan dan kebatilan-kebatilan dan kami termasuk orang yang mendustakan hari kebangkitan inilah empat ini empat perbuatan ini menyebabkan orang itu masuk neraka sakor itu ditanya karena saat penghuni surga itu bertemu satu yang lain penghuni surga itu duduk-duduk lah berhadapan-hadapan macam ni ada dipan-dipan duduk dia siapa saja yang ikut duduk di situ anak cucunya orang yang beriman diikuti oleh anak cucu yang beriman kami pertemukan nanti dengan anak cucunya itu jadi nanti bapak ibu saya bapak ibu dengan keluarga besarnya itu akan dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga syaratnya sama jalannya satu frekuensi satu rel dari rumah niatnya ke masjid satu jalannya rupanya sampai di simpang toko nampak promo tanggung ini ustaz kata dia pengajian kan bisa diulang kalau promo tak bisa diulang tak jadi singgah tak jadi lanjut ke masjid belok ke kiri promo besar-besaran 70% tambah 10% saya lewat juga di situ kan tak satu jalan sampai tak ke masjidnya tak sampai kan syaratnya kata Allah kalau anak cucunya tadi orang yang baik diikuti oleh generasi berikutnya sampai generasi-generasi yang akan datang baru mereka pertemukan kembali dalam surga dan mereka duduk-duduk berhadap-hadapan ada juga yang duduk-duduk saat itu dulu kawan kami itu Allah ya Allah duduk juga bersama kami tapi mana sekarang dia saya tengok di tiang dia kata dia tapi dulu ada di tiang sini contoh saja tapi kok enggak nampak di sini mana dia rupanya sudah digeprek di neraka tadi itulah menjadi penyebab pertanyaan masalah kakum fisakor wai kawanku wai sahabatku apa yang menyebabkan engkau masuk neraka sakor ini dulu kan sama-sama dengan kami dulu kan kita bersama-sama untuk untuk berkebaikan tapi kamu kok tidak dapat apa yang kamu usahakan itu ternyata di luarnya saja yang sama isinya berbeda kembali ke pertanyaan yang awal tadi di permukaan tadi apa sebab ternyata apa yang dibuatnya itu bukan untuk Allah sehingga amalnya seperti debu yang yang berterbangan apa ibu ini melakukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang lain ketika manusia itu orang-orang yang zolim tadi selesai dibawa oleh Nabi ini lalu kemudian datang malaikat untuk untuk menghukumnya mengazapnya faya dribu bi mitra kotin min hadidin lalu orang ini dipukul dengan palu yang terbuat dari besi bayna uzunaihi diantara dua tengkoraknya bayna uzunai diantara dua telinganya berarti bagian di sini kalau kita ilustrasikan ini orang tadi kan sedang berdiri dia harian duduk dipukulnya kepalanya itu sehingga didengar oleh hewan ternak makhluk-makhluk selain manusia di zaman Nabi terjadi Nabi dan sahabat Nabi lewat setelah kuburan dua orang penghuni kubur ini sedang diazab hanya saja orang ini diazab bukan kena dosa besar azabnya seperti apa contohnya dipukul tadi dikoyakkan dengan pengait besi tadi apa dosanya orang ini kata Nabi habis buang ayat dia tidak bersuci ini penyebab yang satu lagi mengadu domba orang dua penyebab azab di dalam satu riwayat tidak membersihkan setelah bersuci duduk dia di kedai ini duduk dia dengan orang ini duduk di tempat ini menceritakan buruk orang sehingga orang berkelahi gara-gara dia sang suami dan isteri bertengkar gara dia namanya Namimah orang itu kian kemari berputar-putar bergerak berjalan membawa satu omongan yang lain inilah penyebabnya kata Nabi kemudian orang itu diazab sehingga menjerit kesakitan apa ibu ini melakukan Allah subhanahu wa ta'ala ini peringatan bagi kita bahawasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. dalam riwayat ini akan dilalui oleh manusia setelah meninggalkan dunia ini siapapun dia mudia muslim mudia tak muslim anak-anak orang dewasa laki-laki maupun perempuan kalau dia tidak ikut dengan aturan Allah s.w.t melakukan dosa-dosa pasti akan dihadapkan nanti oleh Allah s.w.t dengan berita-berita yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. baik ada yang bertanya satu menit lagi silahkan pak wa'alaikum s.a.w. baik 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 ruh itu tidak ada wujudnya orang Yahudi bertanya kepada Nabi coba kau tanyakan ke Nabi itu tentang ruh katakanlah ruh itu urusan Tuhanku di Al-Quran tak dijelaskan seperti apa hakikat ruh itu maka ini dijelaskan oleh ulama'-ulama' kalam ulama' kalam itu ulama' akidah ulama' yang boleh kita katakan bergerak di bidang pemikiran atau filsafat untuk mengataui sesuatu itu ada kalau aroma bau atau wangi dengan hidung ini tak ada tapi bisa dirasakan oleh hidung suara ada atau tidak ada bisa dilihat tak bisa dilihat angin sejuk sejuk dingin ada ada bisa dilihat tak bisa hanya dirasakan oleh kulit manis asam asin bisa dilihat tidak panca indera hanya melihat sesuatu yang yang berzohir saja sementara orang itu orang itu meninggal roh itu pun tak nampak tidak nampak oleh mereka mengapa ya karena memang itu perkara gaib tentang keimanan kita mana yang lebih banyak yang zohir atau yang gaib lebih banyak yang gaib yang gaib nah bapak ibu yang nampak Allah subhanahu wa ta'ala tentang roh saya tidak dapatkan seperti apa ilustrasinya yang saya dapatkan tentang amal contoh begini bapak ibu bersedekah bapak ibu solat bapak ibu puasa amal kita itu nampak tak sekarang tak nampak nak amal itu abstrak betul datang ke majjid kan tak nampak dia bapak ibu berzikir abstrak semua itu apapun kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan kita lakukan sekarang ni abstrak tak nampak tetapi ketika masuk alam kubur lain-lagi ceritanya langsung amal baik itu faya'ti rajulun hasanul wajhi datang seorang yang wajahnya begitu elok dipandang kita pun tak kenal saat itu bahkan kita bertanya man anta kamu siapa kemudian kata orang ini si maik tadi eh kata roh kata amal tadi ana amaluka soleh saya adalah amal solehmu tak kenal wajuhu kaladzi yaji'u bilkhair kamu datang kepada aku aku tengok dan wajah yang begitu menyenangkan kamu ini siapa saya adalah amalan solatmu saya adalah amalan zikirmu saya adalah amalan sedekahmu saya adalah amalan tahajudmu saya amalan majlismu amalan-amalan itu datang kepada dia sebaliknya wa ya'ti rajulun qabihul wajhi datang orang yang wajahnya begitu buruk pakainya begitu busuk pakainya begitu lapuk begitu jelek aroma yang begitu busuk bertanya lagi karena mendekat dia orang ini mendekat dia ke jenazah tadi man antah kamu siapa tadi dah kita jelaskan saya amal burukmu kenapa kamu dekat-dekat dengan saya karena dulu kamu buat di dunia sekarang aku menemanimu hatta ya ba'asa yaumal qiyamah amal itu menemannya sampai hari kiamat itu yang yang saya ketahui tentang yang abstrak di dunia ini Allah perlihatkan nanti di alam berikutnya tentang rosa belum dapat pak ah pertanyaannya apa tadi ah apa tadi pertanyaannya berarti salah faham saya ya tak ada tak ada saya dapat ayat tapi hadis ada di hadis yang saya dapati dalam buku seri perjalan akhirat ini tentang roh dikembalikan fatuh adu ruhu ila jasadihi itu punya teksnya rohnya itu dikembalikan ke jasadnya itu dalam hadis yang saya dapati ada pun Al-Quran yang Allah ceritakan tentang penyesalan penyesalan penghuni kubur mana ayatnya nanti silakan tengok surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 bisa dia tengok di situ atau surat As-Sajadah ayat 15 ayat 13 itu ada ayatnya tentang roh dikembalikan ke jasad saya tidak mendapati ayatnya di dalam Al-Quran apakah ada wallahu'ala bisawab gitu pak ya baik 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 ketika orang itu disiksa apakah yang disiksa itu roh atau jasad ya di dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah ini mayoritas ahlus sunnah wal jamaah dari timur ke barat dari dulu sampai sekarang yang disiksa adalah jasad dan roh kedua-duanya tapi kan jasad sudahan curusat macam mana dikembalikan lagi itu kembali ke pembahasan dua bulan yang lalu masih ingat apa ibu yang di azab itu di alam roh di alam barzah di alam kubur atau di kubur di alam kubur bukan di kubur ya pak azab itu di alam kubur atau di kubur di alam kubur alam kubur itu di mana nak tahu tapi ada dari mana kita tahu dia ada dari Al-Quran itulah kitab suci itu menjadi pegangan orang-orang yang ingin merusak Islam merusaknya dari kitab suci ini pak karena itulah satu-satu panduan kita dengan nabi kita bertemu tau tidak tidak dengan Allah kita bertemu tau tidak tidak kita hanya berpedoman dari Al-Quran dan hadis itu sajalah pedoman kita kalau Al-Quran dan hadis itu batil seperti ungkapan orang-orang kafir kudus kota Mekah maka habislah amal kita ini tapi ternyata disitulah kita berpegang maka ada pemikiran bagaimana umat Islam itu tak percaya lagi dengan kitab suci nya kitab suci tidak lagi dianggap suci kalau sudah masuk ke situ muncul keyakinan ketidakpercayaan dengan kitab suci habis coba bapak ibu lihat informasi tentang Allah di mana kita tahu kitab suci informasi tentang jin malaikat kitab suci azab kubur kitab suci surga neraka kitab suci hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wassalam itu saja informasi maka itu sebabnya pembahasan akidah disebut dengan sam'iyat apa mana sam'iyat kenapa disebut sam'iyat pembahasan alam akhirat itu disebut dengan sam'iyat sam'iyat artinya mendengar sama kenapa disebut mendengar sebab informasi itu kita hanya bisa tahu dari pendengaran tak pernah kita lihat Nabi pergi ke sana kita dengar dari Nabi kan Nabi tak ada bawa kita satu pun Nabi ceritakan kita nanti begini kamu di alam kubur kamu begini roh kamu itu akan begini nanti kamu akan disiksa begini nanti akan mendapatkan roh janah taman surga nanti kamu akan dibangkitkan dari kubur sesuai tempat bangkit masing-masing nanti dibawa kepada masyar itu semua yang kita dengar hanya informasi dari Al-Quran dan Hadis melalui pendengaran tak pernah dilihat oleh mata wala uzunun samiat wala ainun roat dan tak pernah terlintas di hati manusia ada lagi jelas pak kok usah tahu usah dalam kubur seperti itu usah dah pernah ke sana belum juga ah masya Allah bagusnya apa duduk sambil saya duduk di sini bagusnya membaca membacakan ayahnya baik ada lagi Alhamdulillah inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi ini informasi tentang alam barzah atau alam akhirat berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam baik kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanahu Allah mabihamdika ashadu Allah ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilai walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum terima kasih